Hai Oke selamat datang di channel kami hari ini kita akan membahas tutorial menginstall ulang Windows 7 jadi yang pertama-tama kita lakukan adalah tentu saja menyiapkan flashdisk yang sudah ada isinya Windows 7 kemudian ya kita langsung masuk ke bios karena biasanya harus di set Hai put pertama itu melalui flash disk Hai jadi kita pertama masuk bios kemudian Hai cari booting boot sebelah mana Hai ya ini bootnya Hai kemudian kita rubah untuk first bootnya Hai jadi dari v-gen kita ganti ke usb sandisk ya ini merek flashdisk nya merek sandisk kita rubah dulu Hai ya oke kembali hai 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 sip sudah kemudian exit sifn sifting and exit Hai setelah ini maka booting pertama akan melalui flash disk bukan dengan harddisk lagi hai 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 Jadi untuk tutorial kali ini Hai sengaja tidak saya potong tidak saya percepat ya jadi biar teman-teman bisa melihat semua prosesnya mulai dari awal oh iya nanti untuk masukkan Windows 7 ke flash disk untuk prosesnya kita bahas di channel yang lain tutorialnya jadi ini sudah disiapkan untuk langsung di install jadi mungkin agak lama sedikit karena dari flash disk ini tapi nanti kalau misalnya sudah selesai dari flash disk ketika putting dikembalikan lagi ke SSD saya rasa tidak terlalu lama nanti akan cepat karena sudah menggunakan SSD bukan hard disk lagi yang menggunakan yang ringan yang ringan terima kasih Terima kasih. 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 Dan ini kita bisa lanjut atau language biarkan saja tetap di Inggris. Terima kasih. 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 kita kembali ke bios untuk merubah setting booting pertama melalui SSD, bukan melalui flash disk lagi kita masuk ke bios oke kita rubah kembali oke save change and exit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini prosesnya teman-teman jadi perlu beberapa kali merestart untuk BC nya tapi tidak apa-apa tidak masalah itu biarkan saja selamat menikmati 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 kalau username kita ketikan terserah saja biasanya sih kita menggunakan nama untuk password akun kalau saya sih tidak pakai password-passwatan kita gunakan saja use recommended setting kemudian next Dan masih di restart lagi satu kali lagi mungkin Terima kasih telah menonton Hai dan akhirnya kita masuk ke dalam Windows ya ini prosesnya sudah selesai tinggal kita install Hai driver driver nya terutama bawaannya motherboard kemudian VGA Hai jadi kalau untuk resolusi biar gambarnya jadi bagus enggak melar begitu Hai yang pertama kita install dulu adalah Hai chipset dari VGA nya untuk menampilkan gambar untuk merubah resolusi layar Hai sesuai dengan rekomendasi layar monitornya Hai dan untuk selebihnya bisa terserah teman-teman mau diinstal Hai terutama antivirus jangan lupa antivirus jadi kalau sudah capek-capek nginstal Hai kerjaannya Hai kena virus hilang disembunyikan gara-gara virus Hai itu rasanya benar-benar menjengkelkan apalagi saat mau presentasi jadi jangan lupa utamakan ini yang antivirus Hai Oke mungkin cukup sekian Hai informasi dari saya Hai 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 Terima kasih. Terima kasih. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.